Heits, pakai bahasa sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Pakai bahasa sehari-hari Apa bahasa Indonesia yang baik-baik Saya akan membahas tentang kalian Apa itu kalian? Kalian itu bukan kekeras atau suku Tapi kalian itu adalah Lede kayak lelekan Seseorang yang lebih hitam Jadi kita akan membahas tentang Dengan orang India yang berada di kampung Jawa Bertempat di sini Di jalan apa itu? Di jalan yang sedar Mau rumahnya? Berapa dia? Bajon beskilan Nini, Nina Satu yang sampai tiga Satu yang sampai tiga Rumahnya di nomor 143 Siapa nama ini? Bu Nina Bu Nina Kalau bapaknya namanya Pak Yusuf Yang punya tempat ini Kan nama tempatnya Haji Selamat Haji Selamat ini Mertuanya Bapak Yusuf Bapaknya Ibu Nina ini Isu di sini sih Tentang ras Rasnya dia udah jelas India India atau Pakistan? Ya Karena India atau Pakistan Kalau orang-orang ras ini Tapi 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 dia Ngerasa kalau dirinya Perlantan Mau orang-orang apa aja Di sini Di jalan yang dia Iya Yang kedua Bisa dibahas tentang kalian Eh, dengerin 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 Orang presentasi Tolong dihormatin ya Sebenarnya kalian Sama Kampung Jawa ini Ketiganya Berdekatan sih Ras Suku Kalian sama Kampung Jawa Soalnya Kampung Jawa ini Tempat dia tinggal kan Ternyata-ternyata Orang yang di tempat dia tinggal Itu yang memilih Yang orang kalian Bahkan sampai ke pasar pun Di dagang Itu juga Kenapa Dia orang kalian juga Dagang dia Dagang di pasar Udah dari tahun 85 Oh, 85 Iya Dagang di pasar Sampai sekarang Yang kalau di pasar Bisa dibahas Dia sempat cerita Tentas gimana Keadaan pasar Yang dulu sama sekarang Saya pernah bahas Tentang gimana Pasar dulu sama sekarang Terus Kalau rantau Berarti Kalau kita ngobrol Sampai Pak Yusuf Pak Yusuf Dia bisa ceritain tentang Pasar itu Dari mulu Gimana dulu Dan sekarang Bahkan dia juga udah Dikeritain Gimana Kalau misalnya Pasar itu Dia cuma bayar 45 ribu Per bulan Kependa 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 Dia cuma bayar 45 ribu Untuk satu toko Terus Kalau misalnya Orang mau nyewa Tokonya Dia Tokonya Sudah atas nama Pak Yusuf Itu ya Pak Selamat Terus Misalnya dia Mau nyewain disewain ke orang bisa kalau dia udah capek mau ngasih ke anaknya terbayar Rp45.000 kalau misalnya turun-turun lagi kalau misalnya mau disewain ke orang bisa sampai 3 juta 4 juta dia dia datang apa? empat-empat empat-empat kalau masak orang tau kan dia aslinya kan Pariaman keluarganya aslinya Pariaman dia udah sebenernya dia sempat bilang dia kalau kampung dia itu kan nikah pulang ke Bako ya tentunya yang bapaknya sama ibunya ibu Dinan terus bapak ini juga udah pernah tinggal di itu Padang Medan, Padang Sidemkuan Padang Sidemkuan Padang Sidemkuan dia dari keempat SJ, dia puse sekolah, nantau ke Solo saya nantau ke Padang dulu daripada baru nantau ke Solo tahun berapa dia mulai menekat di Solo? udah tahun 1985 oh berarti dia mulai menekat itu langsung di sebagai pedagang? iya langsungnya di pedagang dia belajar ngedagang tentang perempahnya secara sendiri aja itu dari awalnya di Bukas Solo tuh langsung di situ rumahnya? iya ada rumah yang gendanya udah dijual terus ada rumah sebuah tinggal rumah yang ini tinggal rumah sebuah yang ini ini juga ada rumah sebuah lain kan kalau misalnya untuk keluarganya dia lima bersaudara terus terasa-terasa di Kampung Jawa ini rumahnya satu nenek sama dia di Kampung Jawa ini? iya di Kampung Jawa ini pulang ke Bako terus pulang ke Bako terus buter-buter ada pa con das karena besok mereka itu seply meskipul sama-sama orang yang yang Kampung Jawa ini di kThis iya di mana where capital sure lokasi rumahnya ada di sini שמ�ate level kh Absd CPA 1 dan rumahnya tinta spots terus disini kita ini ada pendek hendak saudaranya juga di rumah di Kampung Jawa di Ampang Kualo Di yang Pak Kualo ada bapaknya Jadi keluarganya itu Udah terngilai terpandang Soalnya dia tak beragama Bapaknya Agama itu Islam Tapi India Islam Lanjut Lanjut Laptop Lanjut Lanjut Dia kan kalau misalnya Kalau nantar-nantar disini Dia di kampung jauh ini Semuanya saudaranya dia Terus kalau misalnya Di daerah Solo kan ada dua orang India Yang satu optik Optik ini yang Yang kedua Yang kedua Yang rempah dia Itu ada hubungan sama orang optik Sama optik Caitanya ini saudara lo Di neneknya Sejarahnya Sama orang optik ini Dia sama orang yang rempah ini Saudara juga Tapi Saudaranya udah jauh Udah jauh Peturunannya ke belakang gitu Saudaranya Tapi ada hubungan gitu Kalau semua kalian Ya Sama orang kalian Coba bingung Nah kalau misalnya kita Diperkenankan sama keluarga Pali Sobini Sama Bu Dina itu Untuk Ngerekam rumahnya Suasana di rumahnya Kira-kira Di lokasi rumah itu Kita bisa lihat apa aja Kalau misalnya Untuk dalam rumah sih Kan udah ada yang Bukan bukan dalam rumah Maksudnya Mungkin dari pintu rumahnya Ke jalan Bisa lihat apa di situ Kalau dari Bangunan-bangunan di sebelah itu Apa Kalau di bangunan di sebelah rumah ini Ada kantor murah Kalau ke Terluruh sementara Ya Sementara Sementara Iya Warnet 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 Kita lihat dari luar Kelihatan nggak Kalau di dalamnya Kayak rumah doang Kalau main di dalamnya Kelihatan nggak Enggak Kira kira Kira-kira Apa yang bisa Tunjukkan Buka rumah Ada tulisan Di belar Di puka Muka Sebelah kanannya Gak orang Berbuka Buka Sebelah kanannya Puke Tutik sekarang kantor lurah itu udah ngga aktif kan ya sebelah lurah gagal lagi kalau misalnya kita tanya-tanya tentang apa cerita tentang kantor lurah itu kebunyanya kira-kira misalnya dia juga jarang di sini ya kalau misalnya untuk untuk apa ya kayak bersosialisasi sama warga di Sikabung Jawa ini kayak paling dia bisa tetangga gitu kan kalau misalnya untuk ada acara adat atau apa yang terdur nanti itu bapaknya Pak Yusuf Pak Yusuf soalnya termasuk ada mamanya yang ada orang-orang yang meninggal atau apa dia yang panggil untuk doanya disitu untuk mamanya itu berarti kalau nanya-nanya ke Pak Yusuf tinggal di rumah itu juga Pak Yusuf tinggal di rumah itu juga nah maksudnya kalau kita ngobrol sama Pak Yusufnya itu di rumah cerita tentang kantor lurah itu bisa kayaknya Pak Yusuf tentang kampung jawab yang lebih tahu Pak Yusuf yang nama-nama yang diambang balonnya di oke kalau kayak kantor lurah yang di situ tuh kayaknya bisa itu kan itu kan kantor lurah dari awal itu ah jadi maksudnya cerita tentang kantor lurah sementara itu pengalaman dia melihat visualnya kalau bisa jadi kantor lurah sementara di situ tuh tau ya ah cinta tentang itu tau kan terus kan ini kan ada dua lokasi nih rumah-rumah Ibu Nita itu sama pasan dan warungnya itu kan nah di sekitar warungnya kita bisa lihat apa di situ kalau di sekitar warungnya ini komplek pertopoan iya komplek pertopoan si warung Pak Yusuf itu rame kan enggak sekarang ada sepi dni soalnya di nyiritain kan yang diceritainin omong tadi ya dari dia dari tahun 2000 2000 nyampe tahun 2000 sekarang pasarnya udah dibilang udah gak rame lagi kenapa? karena rame dhentrohnya udah banyak iya rame dhentrohnya udah banyak why dhentrohnya udah banyak di mana? itu ada dekat nos tagiak terus di kota panjang terus oke oke tapi orang sama dimanapun tanya sama yang di toko-toko manapun tau nanya toko selamat toko selamat ini toko orang kalian tau semua oh berarti suarga tuh tau toko selamat toko paselamat tau oke si pak yusuf ini dapat bahas banget nih belum nanya nah berarti itu poin yang harus ekspor tuh dia dapat bahasnya dari mana dia dapat bahasnya dari mana rempah-rempah india itu dari mana apakah itu di import dari india langsung atau gimana atau dia nanam sendiri kah atau apa kita gak tau atau mungkin dia dapat dari daerah lain yang masuk itu atau cuma racikan dari india bisa-bisa ditanya-tanya lebih jauh aduh lagi itu ya dan ini mungkin bisa bisa dibikin video itu kayak dibaca lalu itu ngobrol sama orang yang disamping itu kalau kayak tadi yang punya si di Ponta kan fokus ke lokasi sama bangunan warungnya tuh iya kalau ini kita fokus ke orangnya jadi warung sama warung itu hubungan konstruksi ceritanya aja ada ada masukan gak dari yang lain kalau gak salah uang tuh di rumah yang itu nah rumah orang kalian segini ini punya usaha kelaminan anaknya anaknya sama sekolah sama bangunan kelaminan ada kelima kok bisa dan hanya tahu dari rumah itu di rumah itu di rumah itu wangnya bukan usaha kelaminan jadi kalau rumahnya ini dia kan tinggal dia kan nikah bersaudara jadi di rumah itu kira-kira ada tinggal tiga saudara lagi disitu yang udah nikah dua yang dulu masih satu terus iya gampang semua tuh iya 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 itu tuh ini kalau ikikik gambe yang dia tuh dulu diajak sama orang orang-orang yang menang tuh kalau misalnya ini ini ada yang tertus abias abias eh aduh terus terus koknya keluarganya tak beragama deh dia juga dulu sempet masalah dengan orang lihat dia tak beragama gitu ya ada yang paling kira-kira sesat iya kayak di kira-kira sesat yang Pak Atu teman Pak Yusuf kira-kira ada gak orang lain warga sekitar sini yang bisa kita ajak ngobrol untuk cerita pendapat mereka tentang istilah kalian itu banyak 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 kalau kalian rata-rata berada berada dari kampung jawa orang kalian kan dimasukkan ke golongan toko masyarakat salah satu keluarganya soalnya di kampung jawa kan gak ada minyak mama soalnya jadi orang ini dimasukkan ke dalam golongan toko masyarakat kalau udah acar-acar toko masyarakat tuh diundang selalu oke Mereka tau kalau misalnya dipanggil kalian tau misalnya gak bete iya makanya yang berbete tapi ya gimana karena kita ada untungnya juga kalau kalian itu kan keturunan ya maksudnya di kampung jawa sendiri kan udah jadi keturunan yang mungkin ada gak yang udah nikah sama orang orang minang gitu yang akhirnya jadi banyak orang kalian yang orang minang juga iya emang semuanya anak-anak itu juga sama orang minang semua nah dan berarti kan otomatis integrasi kaliannya kan burung nih ke tradisi yang selanjutnya gitu makanya kayak misalnya diundang tadi kan karena dia gak punya nini mama ya dan dia diundang mungkin kan bisa menyebabkan sesuatu nantinya gitu maksudnya bisa jadi sekalian ini punya nini mama sendiri nanti di di tradisi minang gitu gak bisa gak bisa tapi dia diundang ke dianggap sebagai tokoh masyarakat itu karena apa? karena kebetulan pertama dia orang-orang kalau kampung jawa ini kan rata-rata pendatang pertama pendatang makanya disini gak bisa didirikan yang namanya nini mama di kampung jawa ini dia terdolong di kampung jawa ini dia terdolong keluarga-warka pendahulu sama kayak orang jawa orang-orang jawa dulu jangan mohon-perlangan tidak ada disini jadi itu nini mama enggak dong? karena gak ada nini mama tapi dia tak ngapain informasi kalo dia ada nini mama kalo khusus untuk orang india kalo khusus untuk orang indian kalo khusus orang indianya ada karena kan tadi si si anak-anak bilang dia nikah balik-balik ke bambol itu tuh berarti kan udah masuk ke dalam situasi keluarga minang tuh iya kebetulan adat india sama adat minang tuh sebenernya kan gak jauh berbeda dan kalo gak salah itu awalnya masuk agama islam pun ke Sumatera warat itu melalui budaya india beda bang kalo nina kan ibu tuh kalo nina ibu tuh kalo nina ibu tuh kalo nina ibu tuh beda nah jadi gini susah nanya kan kenapa kayak diklarifikasi nih dia kan tinggal di sini sebenernya dia yang tinggal di sini duluan bukan yang bapak yusuf ini tapi udah ada pas lamet berduanya pak yusuf ini angkoseng bapak selamat yang tinggal di sini duluan terus anaknya rata-rata mau nikah di sini udah kalo misalnya dia bilang yaitu kenapa nikahnya penikah ke bangkok dia itu aslinya kalo kotanya itu kota periaman siapa ibu ibu yang india ini berarti sepuluh lapar limon yang kasih kok jadi periaman enggak kalo misalnya ya bapaknya kok ibunya jadi si padang sidang si denguan si denguan juga berarti kan dia tindak dari apa namanya itu keluarganya itu ada rumah gadang di pariaman sekarang dia sih kadanya sering dulu waktu sebelum ada gempa dia masih sering pulang sekarang karena udah ada gempa rumah gadang itu udah hancur jadi kalo misalnya kesemunannya dia dia bilang yang india atau kita itu kakeknya udah kakek yang itu kakeknya apa kita jadi dia baru turun dia udah tampang doang oke ini semacam semacam usaha untuk ngasih pengertian ke siapapun tentang bahwa ini fenomena ini sebenernya bukan hal yang megatum atau apa ini dia juga bagian dari warga kampung jawa dan menurut menurut eh saya nggak perlu kita menelusuri tentang apa apa tentang keturunannya lebih-lebih ke pengalamannya sebagai warga kampung jawa makanya tadi gua fokus coba nanya apakah kira-kira pengalaman si Pak Yusuf tentang kantor lurah itu ada gitu jadi lebih fokus kesana aja gitu jadi gak usah ngebahas tentang istilah itu itu hal yang lain aja secara visual kita bisa fokus ke warung rempah-rempahnya itu jadi lebih ke pengalaman dia sebagai individu yang tinggal disini sebagai bagian dari warga masyarakat di kamung jawa itu sih kalau menurut gua ya ada masukan lain nggak bangga 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 saya sudah dilakukan jimat tadi tapi kalau kuncinya ada di rempah gitu tadi ya yang menarik gitu loh maksud gua ngomong-ngomong memang Jadi kita ngomongin tentang persebaran penduduk sebenarnya Karena kata rempah itu sendiri juga kata kunci kan Kata kunci yang ngomong tentang persebaran penduduk Dan bisa jauh banget kunci dibahas ya Nah jadi sebenarnya Strateginya mungkin bisa kayak Yang udah Rena lakukan beberapa hari ini Ngobrol, ngaruh, ngidur, ngobrol apapun Tentang apapun sama si Pak Yusuf sama Bungina itu Dalam rangka juga Ini usaha gue buat kopi untuk dekat sama warga Nah nanti dari semua rekaman yang Udah dibikin, yang diambil Kita nanti bisa kira-kira-kira kira-kira bisa diarahkan kemana Karena ini isunya agak berbeda ya Kalau tiga bikin tadi kan Lokasinya spesifik Dan isunya udah jelas Ini kan secara lokasi kan agak susah Tapi ini menarik Jadi teknifikasi visualnya agak sulit Iya teknifikasi visualnya agak sulit ini Tapi ini menarik isunya Topik ya Eksistensi atau keberadaan orang yang merantau dari luar datang ke Solok gitu loh Menurut gue itu bisa dibahas lebih jauh Dan Challenge juga sih kalau ini dibikin jadi karya visual Iya Ini Ini Penggelar jago lah Kalau ngelir-ngelir gini Sama penggelar ya Kata kuncinya rempah-rempah itu Kata kuncinya rempah-rempah itu Sama persebaran penduduk itu Tetap tem Tidak Kalau rempah, rumahnya jamu juga Ya ini sebenarnya bingkain kalian itu Bingkain tulisan yang udah kawan-kawan bikin Itu ada benang merahnya Pertama secara lokasi Tiga bingkain itu Pasar Secara isu dia juga sama Ada keterkaitannya Endagang Ya Jadi bingkain kurasinya udah dapet sebetulnya Kalau Kalau empat video ini bisa kita bikin Itu menarik Gitu Bisa gak? Silah Baranya pasar Maksudnya jadi satu bingkain yang mau komplit gitu Bisa-bisa di Tapi kelebihan dunia malam Tapi kelebihan dunia malam Sudah malam kan Sudah malam Sudah malam kan Ada peristiwa-peristiwa Yang bisa kalian rekam di siang hari Torganti lapang Kalau kak yuk banyak Ada kaitan dunia udah Udah, sip ya Oke nih Udah Dari rental pertama enggak Udah 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 Berarti kalo minimize Kake kemana ya Iya Cuman kayak dalam dalam ininya dalam karyanya itu mungkin kita nggak usah merahas rantau jadi secara kiasan aja rantau itu jadi ide besarnya tapi kita bisa ngomongin lain pasti kebahasaan ini ngomongin ngomongin rantau dari mukanya beda nih udah pasti gua ini ada lokasi ada padang lu ngeliat ada rantau itu udah pasti masuk jadi nggak usah tegel ngomongin rantau dari mukanya orang India aja pasti masuk 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 secara visual pasti masuk ada dulu dong